Ken memang sengaja tidak memberitahukan kepada Maudie ya guys bahwa sebenarnya saat ini ia tengah dirawat di rumah sakit Karena Ken tidak ingin membuat Maudie kepikiran tentang dirinya Dan hal itu akhirnya malah membuat kesehatan Maudie menjadi menurun Apalagi saat ini Maudie tengah mengandung ya guys Dan maka dari itu Ken menyembunyikan bahwa saat ini ia berada di rumah sakit Dengan mengatakan bahwa saat ini banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Ken D. Sidoarjo Yang membuat Ken harus telat pulang ke Jakarta Nah guys semoga saja Ken bisa secepatnya sembuh ya guys Agar Ken bisa kembali lagi ke Jakarta dan juga bisa kembali lagi berkumpul dengan Maudie Saksikan kelengkapan ceritanya di Sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV Dan Mimin pastinya akan update terus info info terupdate lainnya disini Terima kasih